selamat menikmati kita mulai langsung saja nih Pak Adia ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah dihimpun oleh tim kami yang beberapa hari lalu kita kumpulkan dari semua wali-wali, usman dan keluar kita jadikan satu pertanyaan yang sekiranya satu jenis kita kumpulkan jadi satu pertanyaan sehingga nanti bisa terjawab semuanya langsung kita mulai dari pertanyaan yang pertama bagaimana cara membangun konsentrasi anak saat belajar di rumah terima kasih Bapak-Ibu semuanya terima kasih sudah menulis pertanyaan ini saya lihat ada pertanyaan beragam bagi kami ini semacam kita belajar lagi jadi setelahnya kita sampaikan juga kita sayangin saja kita tidak mencuri tapi kita bisa belajar bersama pertanyaan yang pertama jadi tentang konsentrasi ya Pak Bisa berhasil Bapak-Ibu ketika kita membahas tentang konsentrasi anak saat belajar makanya perlu kita lihat dulu yang pertama adalah waktu saat belajar di rumah kita harus lihat waktunya jadi kalau memang waktunya siang itu otomatis kan mungkin anak lagi posisi capek bermain itu tidak harus sesuai harus sesuai makanya untuk bisa membangunkan konsentrasi belajar yang harus kita belajar itu ada waktunya kapan saat anak belajar idealnya memang bisa pagi bisa sore jadi ada yang begitu tentu saja kita bikin kesepakatan dulu biar ya Pak Ibu bikin kesepakatan dulu sehingga nanti ketika anak ada sepakat kita bisa meningkatkan konsentrasi belajar belajar kalau untuk anak usia ini begini 30 menit itu sudah konsentrasi bagus jadi tidak usah sampai nanti jam 2 jam itu tidak besar yang kedua Bapak Ibu yang harus disiapkan untuk meningkat konsentrasi belajar adalah keuangan ada tempat keuangan di sini silakan Bapak Ibu bisa mencari kira-kira anak di mana yang bisa untuk konsentrasi di tempat yang pasang nyaman nah yang ketiga setelah kita menyiapkan tempat kurangi hal-hal yang memang mengganggu anak konsentrasi contoh kalau ternyata anak belajar di tempat TV pastikan dia sepakat TV akhirnya akan mengganggu sehingga nanti anak bisa konsentrasi mengganggu konsentrasinya jadi kalau bisa menungkosentrasi anak yang bisa Bapak Ibu siapkan lihat ada yang pertama ada waktu kapan saat belajar kedua siapkan tempat dan keuangannya yang bikin anak nyaman yang ketiga adalah atur tempat yang memang sekiranya bisa mengurangi konsentrasi belajaran jadi yang kedua bagaimana cara agar anak konsisten mengikuti pelajaran secara jari jadi Bapak Ibu kalau bicara cara konsisten mengikuti pelajaran secara jari ini harus kita lihat yang satu dari pihak guru pihak guru juga konsisten kapan memberikan tugas kapan memberikan materi kalau yang suri ya makanya diberikan sepakatan kapan diberikan kedua orang tua kalau memang anak sudah disepakati dengan orang tua kapan waktu belajar makanya orang tua harus konsisten karena dua hal ini akan berpengaruh pada anak kalau guru tidak konsisten orang tua tidak konsisten dalam mengingatkan waktu belajaran makanan juga tidak konsisten yang ketiga adalah buat saat jadwal belajar yang memang menjadi kesepakatan ketika memang sudah waktunya untuk belajar ya kita ingatkan kalau memang anak belum siap saat itu kita beri waktu lagi jadi konsisten ini harus dibangun dari tiga seperti ini guru-nya orang tua-nya anak-nya jadi seperti itu yang ketiga metode seperti apa yang perlu dilakukan orang tua untuk membuat pembelajaran di rumah sehingga menjadi menarik dan tidak membosankan ya ini terkait dengan metode ya bapak semuanya cara yang ingin kita sampaikan adalah karena memang pembelajaran bagi anak old memang harus menarik dan menyenangkan ini dimulai dari bagaimana kita menciptakan suasananya suasananya yang menyenangkan kemudian caranya orang tua sebenarnya yang kita adakan pada masa-masa begini bapak ibu adalah mendampingi anak untuk belajar mendampingi itu berarti saat anak memang mau beraktivitas belajar orang tua anda dan disini orang tua bisa terlibat ya berlalu semuanya berlalu lagi agar metode itu menyenangkan memang dari variatif ini bisa apa namanya tidak hidup saja gitu ya sehingga nanti apa namanya orang tua bisa mendesainnya ya kegiatannya terus lakukanlah aktivitas seru bersama anak nah ini adalah perjalanan cara kita membuat pembelajaran itu menarik dan tidak menggosankan ya akhirnya seperti itu yang keempat bagaimana mengatasi anak-anak yang ngehel ini pokoknya anaknya ngehel dan malas saat disuruh belajar apalagi saat ini pembelajaran harus dilakukan di rumah bapak ibu ini makanya makanya ngehel apa anaknya ngehel ya atau mungkin dua-duanya anaknya ngehel dulu akhirnya mamanya terpanjang gitu ya ikut ngehel gitu ya nah kalau kita melihat istilah ngehel sebenarnya ini berawal dari komunikasi kita yang belum efektif gitu semuanya ya ya mungkin wajar dong anak itu akan jadi ngehel kalau disuruh belajar ketika saat Jimi tak belajar datang lagi lumayan itu ngehel juga waktu itu ngehel juga waktu itu ngehel pas waktu itu ngehel pas nah maka yang bisa kita sampaikan pertama agar anak itu tidak ngehel buatlah komunikasi efektif komunikasi efektif ini adalah berisi aturan aturan yang jelas tentang aktivitas yang akan diterapkan kalau lupa aktivitasnya dalam membelajar ya bikin jadwalnya lebih jelas gitu terus bila kita kita memang mengajak mengajak anak untuk melakukan aktivitas misalnya belajar misalnya ya maka ajarlah anak di saat anak tidak sifu melakukan aktivitasnya anak lagi sifu nonton tv nonton film yang sukanya tiba-tiba mamanya bilang dia ayo belajar dulu jangan nonton tv ya kan tidak begitu cara komunikasi kita pasti anak kamehel enggak mau tapi kita bisa lakukan komunikasi efektif caranya gimana jadi tonton tv-nya jam 10 selesai ya habis itu kita belajar berarti kan ada cedat anak biar selesai dulu nontonnya setelah itu baru kita ajak bukan melarangnya ya jadi ini agar anak enggak enggak ngeyel jangan nanti kalau anak lagi laras kalau ngeyel ya karena anak lagi aktivitasnya dua-dua orang-orang aja ya mesti ngeyel sudah gitu nanti mamanya ikut ngeyel lagi selanjutnya kami adalah orang tua yang dua-duanya bekerja saat kami di luar anak-anak maunya bermain dengan kami bukan belajar dan melepaskan bukan sekolah bagaimana solusinya ya Bapak Ibu apalagi yang saat ini punya aktivitas ya aktivitas di luar rumah mungkin bisa bekerja ya dan disini orang tua keduanya ya bapaknya punya tugas ibunya punya buah juga cara mengatasi hal seperti ini mari kita lihat dulu tugas orang tua yang memang adalah mendampingi jadi artinya kita tidak meminta orang tua untuk mengajar seperti guru enggak yang pertama Bapak Ibu siapkan adalah saya ingin saya mau mendampingi itu dulu tips yang berbenar kemudian karena disini mendampingi itu arti yang terlibat ikut maka Bapak Ibu sebagai orang tua itu bisa juga untuk belajar apa yang diperlajar oleh anak belajar dulu jadi intinya adalah peluangkan waktu gitu ya kapan waktu yang bisa tersedia nah mari dikomunisikan dengan anak nah sehingga nanti ketika orang tua itu bisa meluangkan waktu maka orang tua harapannya bisa itu terlibat bisa bermain bersama jadi memang kata penjualan Bapak Ibu luangkan waktu ketika memang Bapak Ibu posisi capek baru pulang dari kantor capek jangan pasangan Bapak Ibu pulang dari kerja jam 4 jangan buat jadwal dengan anak setengah lima harus belajar jadwal pasti waktu itu sampai mungkin habis maghrib dan itu bisa dikomunikasikan jadi ketika minta sudah bikin akurat untuk luangkan waktu bersama itu bisa kita lakukan belajaran dengan cara mendatih selanjutnya bagaimana cara membuat anak konsentrasi dan fokus dalam belajar konsentrasi jadi Bapak Ibu konsentrasi dan fokus dalam belajar ini mungkin kalau memang anak itu dalam kondisi tidak ada hambatan jadi tidak ada gangguan karena memang ada Bapak Ibu hambatan di mana anak itu mudah terdistraksi mudah terganggu nah itu seperti kondisi yang khusus kita memang berbeda tapi kalau memang selama ini anak tidak mengalami hambatan seperti itu maka untuk meningkatkan konsentrasi yang bisa kita lakukan dan tentu saja seperti tadi perhatikan tempatnya tempat yang tidak mengganggu konsentrasi anak baik itu dari sisi suara dari alat sehingga nanti anak tidak terganggu dan bisa fokus kemudian untuk meningkatkan konsentrasi kedua selain tempat adalah waktunya tadi bagaimana semuanya waktunya kapan sehingga anak itu posisi tidak ingin bermain tapi ada di rumah nah ini orang tua yang paling tahu apanya sehingga nanti konsentrasi bisa dibangun jadi bapak ibu perhatikan tempat perhatikan waktu kemudian perhatikan cara kita nah ini cara kita mengingatkan konsentrasi bagaimana cara mengatasi kejenungan anak dalam belajar dan bermain di masa panggung ya jadi bapak ibu ini jadi kendaraan semua ya bagi bapak ibu semuanya bagi kita sebagai orang tua karena kan rumah anak jenum juga jenum juga harus belajar di rumah ini yang memang dituntut bagaimana pembelajaran itu harus bervariatif bervariatif itu bisa dari caranya atau metodinya bisa juga dari tempatnya kemudian kita menyarankan karena memang posisinya adalah perikan anak-anak sejini maka belajar dan bermainnya itu harus diimbangkan kalau memang anak kita sering kita minta untuk belajar di mana posisinya adalah duduk ya kadang-kadang jenum ya mengerjakan sesuatu posisinya juga makanya bermainnya juga harus kita imbangi tentu saja untuk bisa bermain itu bisa dilakukan di dalam ruangan indoor atau mungkin bisa outdoor ini agar kita untuk mengatasi ketika kita sudah tahu sebagai orang yang harus mengetahui itu jenumnya anak yang mulai bergeraksi yang mulai berusaha kita boleh beri sebentar seperti tadi ada senam sedikit berdangan sedikit bercanda itu oke itu gunanya untuk merefresh ketika anak sudah mulai refresh lagi baru kita mulai mengawal untuk belajar jadi Bapak-Ibu untuk beri anak-anak usia ini ketika dia bisa bertahan 30 menit 1 jam sudah bagus menunggu prestasinya selanjutnya bagaimana cara bersabar dalam masa pandemi ini padahal kita orang tua juga ada tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan tetapi juga harus mendampingi anak-anak usia di rumah ya ini harus bersabar ya tugas orang tua yang mendampingi di rumah ini cara bersabar jadi kalau ibu Bapak-Ibu di rumah ketika menangani anak ini harus banyak-banyak punya kesabaran kesabaran ekstra memang ketika pembelajaran seperti ini tugas orang tua ketika ada di rumah cara kita bersabar tadi sebenarnya Bapak-Ibu itu bisa kita awali dengan membuat jadwal lagi dan pembelajaran kita apakah betul tugas Bapak-Ibu yang memang punya aktivitas jiwa rumah itu tidak hanya membelajari anak tapi akan lebih efektif bila memang ada jadwal yang jelas tentang kegiatan di rumah kapan antara kerja dan kapan mendampingi yang kedua agar kita lebih bersabar adalah kelola emosi kita saat kita emosinya lebih negatif saat kita capek tidak usah memaksakan diri untuk mendampingi anak untuk belajar lebih baik kita sendiri juga harus siap jadi pendampingi belajar ini Bapak-Ibu dua aspek orang tua harus siap anak juga harus siap selama orang tua juga memang masih belum siap untuk pembelajaran disapai kita jangan pasakan nanti ujung-ujungnya itu kita akan marah karena anak kan dengan pola pelajar kita akan marah jadi kelola emosi dulu dari orang tua terus yang ingin kita sampaikan juga Bapak-Ibu biar menambah kesabaran adalah selalu ingat nikmati waktu kebersamaan bersama anak jadi ketika mau mengajari anak itu jangan dianggap sebagai sebuah keban tapi anak saya ingin menikmati kebetulan bersama anak selama ini tugas belajaran itu saya serahkan ke orang tua sekarang ada di saya dari orang tua tak nikmati kalau anak memang saat itu lagi rewel lagi rame kembali lagi tanahkan saya orang tua yang saya paling tahu sehingga nanti kesan negatif emosi negatif itu tidak tidak muncul jadi Bapak Ibu nikmati bisa kebersamaan bersama anak seperti ini selanjutnya bagaimana tips orang tua agar tidak stres dalam mendampingi anak-anak selama masa pandemi apakah Bapak Ibu sudah merasa stres ini saya juga stres waktu waktu mengajari anak-anak kurang anak saya sendiri kurang nyampal-nyampal gitu Pak ratanya iuh mau ngapain ya tidak hanya nyalain ngapain jadi kurang bisa memanami pakai metode ini kurang bisa memanami padahal merasa aduh dapain ya pergantolnya dapain ya ini pengalaman pribadi pengalaman pribadi seperti itu saya akan sampaikan dulu bagaimana cara mengolah stres terumum kalau tadi di materi kita sampaikan berarti yang kesehatan terpati ya kalau makan juga sesuai terus kurangi melihat hal-hal yang negatif tentang kondisi pandemi begini terus secara personal Bapak Ibu stres itu kalau kita melihat dari sistem pembelajaran kita ya itu berawal dari target pembelajaran kita yang tidak masih belum sinkron antara kemampuan anak dan keinginan orang tua itu akan muncul sekali stress karena kita mengharapkan anak bisa A tapi anak tidak bisa terus yang betul kita lakukan apa menyesuaikan seperti yang bilang tadi menyesuaikan target pembelajaran itu dengan kemampuan anak kan gitu orang tua mana pun semuanya dengan kondisi anak yang normal kondisi seperti itu gak enak apa namanya penantai semua semuanya nyaman ini berpengarup pada anak juga dalam menangkap proses pembelajaran itu tidak bisa penuh jadi yang pertama tipsnya agar orang tua tidak stress tadi selain saya dan sebagainya ada sesuaikan target pembelajaran kita dengan kondisi anak sehingga nanti orang tua jangan terlalu tinggi ya akhirnya tidak stress karena memaksa anak untuk belajar kekosong kini kekosong padahal anak sendiri juga ada pengalaman kejenuman kalau dia mungkin dia juga bingung tidak interaksi terus kelelahan emosi tadi tetap perlu ya yang kita ingin tekankan adalah kelelahan emosi yang positif nah positive feeling itu akan berpengar kepada emosi positif jadi pikirannya positif itu positive thinking kita akan berpengar kepada emosi emosi positif juga ya ya nah apa namanya tingkatkan emosi positif kemudian saling berempati ini bisa mengurangi stress saling berempati itu orang tua dengan mengendurkan targetnya yang berpengar pahamilah kondisi anak saling memahami saling memahami mungkin kalau kita meminta anak memahami kita belum bisa tapi kita lah dengan kita memahami anak kondisi yang dialami itu membuat emosi kita jadi positif nah bila emosi kita sudah positif ini bisa untuk mengurangi stress kita jadi itu caranya untuk mengelola emosi mengelola kita tidak stress untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana agar anak mau tetap belajar walaupun bukan di hari biasa misalnya hari waktu dan minggu jadi pernahnya orang tua dirinya anaknya belajar terus nih ya maunya everyday jadi bapak ibu usahakan dengan anak efektif itu belajar atau optimalkan waktunya belajar ketika hari sabtu dan minggu kalau memang itu waktunya istirahat maka biarkan anak sabtu dan minggu biar anak untuk refreshing ketika refreshing ini sebenarnya dia menyampaikan itu lagi jadi kalau kita menyebabkan seperti orang tua aja kalau kerja kan pasti ada lingkungan jadi jangan sampai terus-terusan kerja anak juga begitu jalan terus-terusan anak diminta untuk belajar terus kalau waktunya sabtu minggu untuk istirahat ya biarkan istirahat ini untuk mengurangi dimana pada suatu saat nanti anak akan merasa berusaha dengan belajar terus malah datang ke sekolah jadi bapak-ibu bapak-ibu satu minggu biar untuk refreshing bagi anak sedangkan Senin dan Senin sampai Cuma silahkan diefektifkan untuk mengoptimalkan dan belajar selanjutnya bagaimana cara mengajarkan anak untuk bersosialisasi di masa pandemi seperti ini dan bagaimana caranya agar anak mudah bergaul dengan teman baru atau keluarga ya bapak-ibu ketika pada masa pandemi begini salah satu yang hilang dari masa anak-anak ketika tidak berada bersuara bagaimana mereka berinteraksi ketika kita ingin meminta anak untuk bersosialisasi pertama yang kita sampaikan pastikan bahwa kondisinya baik kondisi anak baik kondisi temannya juga baik plus kondisi lingkungan dimana anak bersosialisasi juga baik ketika semuanya sudah baik karena memang ini masanya untuk kita mau mengajak bersosialisasi maka orang tua bisa mengajak anak jadi dengan mengajak anak orang tua ini bisa memberikan contoh dan ketika memberikan contoh ini sebenarnya anak sudah bisa belajar oh kerana bersosialisasi caklannya begini kita tidak perlu membandingkan misalnya ketika anak belum mau bersosialisasi terus kita katakan orang teman yang bisa bisa berus adaptasi adaptasi sosialisasi kenapa kamu tidak tidak usah jadi tetap orang tua memberikan contoh dalam proses bersosialisasi terus kita sampaikan juga bapak ibu bahwa kemampuan anak untuk beradaptasi dengan baru itu bisa beragam jadi kita tidak bisa menyamakan kalian ada waktu ketika temannya dia harus jam dulu baru berkomunit baru dia mau bersosialisasi itu oke tidak apa yang penting orang tua tetap memberikan kesempatan karena proses selesai adalah proses yang bisa dilakukan dengan memberikan contoh dulu dari orang tua selanjutnya di era pandemi ini bagaimana kualitasnya provider dalam mensukseskan program pembelajaran saya selanjutnya ini yang tentang provider ini seharusnya yang jawab ya tidak apa mungkin kita bisa sampaikan ya Bapak Ibu ketika memang masa belajar cara dari begini tentu saja kualitas provider sangat perlu kalau di tempat Bapak Ibu agak jauh kemudian provider agak sulit karena memang prosesnya memakai online maka untuk memudahkan pembelajaran ya berarti orang tua yang harus berusaha untuk mencari sinanya yang bagus gimana tempatnya ya bisa diajak karena saya lihat juga ada tempat lokasinya itu harus dikumpul di pinggir kukit misalnya itu oke karena prosesnya begitu untuk pembelajarannya jadi Bapak Ibu coba mencari tempat dimana sinanya bagus sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan yang selanjutnya bagaimana cara membatasi anak bermain gadget sementara tugas sekolah sekarang yang serta online jadi kondisi ya kalau kita online begini pada manis media kita adalah gadget di sisi lain bila kita tidak berkasi anak maka anak akan lebih sederhana untuk bermain gadgetnya nah yang bisa kita lakukan dalam hal ini lalu adalah lakukan pendampingan tadi pendampingan adalah ketika melakukan pembelajaran dalam menggunakan gadget oke kita fungisikan gadget sebagai media terus beli batasan waktu yang jelas jadi batasan disini adalah kapan anak menggunakan gadget untuk pembelajaran dan kapan sudah harus diakhiri nah pembelajaran dalam batasan ini semacam aturan aturan yang jelas kapan belajar kapan menggadget dan kapan kita tidak bisa fungir ini semuanya kayaknya anak juga bisa bermain dengan gadget juga kalau mengain seperti belajar karena anak sudah masuk tiga tiga gadget berhubungisi untuk game bukan untuk pembelajaran makanya dalam penggunaan efektif dan digunakan secara pejaksana orang bisa melakukannya dengan memberikan aturan yang jelas kapan menggunakan gadget untuk belajar kapan untuk bermain aturan ini yang bisa kita terapkan pada anak selanjutnya apakah hp bisa membuat anak jadi kurang tintar dan bagaimana cara membuat anak agar tidak pesan buat mereka pinta hp jadi kembali lagi ke masalah gadget apakah hp bisa membuat anak tidak pintar hp itu punya pengaruh positif dan negatif dan bagaimana kita memperlakukan hp secara positif negatif itu terhadap kita juga bila memang kita pejaksana hp bisa membuat kita pintar karena banyak informasi dari situ tapi bila kita tidak pejaksana maka hp bisa membuat anak tidak pintar karena kalau hp untuk bermanajar kan tidak waktu belajar makanya bapak ibu dijelaskan dalam menggunakan alat ini hp adalah media yang punya positif dan negatif bila memang digunakan sesuai dengan peruntukannya maka hp akan banyak informasi jadi kita bisa dapat ilmu di situ bila tidak maka kita akan berbelasan sehingga malah mergikan untuk mengurangi atau agar anak tidak tercanduan main game hp ya seperti tadi kita bilang maka buat aturan yang jelas dalam kekurangan hp simpelnya bapak ibu kapan kita katakan anak itu tercanduan hp itu bila dalam satu minggu itu anak bermain ini termasuk bermain game online tidak namanya ketika anak dalam satu minggu dia menggunakan game online lebih dari 20 jam jadi ditung saja itu anak sudah mengalami indikasi dia ke kecangguan tapi kalau anak masih bermain hanya satu jam itu tidak apa-apa tapi kalau sudah lebih dari 20 jam dalam satu minggu kita harus hati-hati itu sudah masuk ke anak kecangguan biar itu tidak terjadi makanya aturan dari orang tua selanjutnya bagaimana cara mendisipulkan anak baik kalau kita cara mendisipulkan anak itu keterkaitannya dengan membentuk perilaku dengan membentuk perilaku ini bisa dilakukan dengan memberikan contoh kalau kita lihat mau mendisipulkan anak ya kita lihat dulu orang sudah disipul belum gitu ya simulnya orang tua belum disiplin jangan minta anak untuk disiplin makanya bapak ibu kalau mau membentuk anak agar biar bisa disiplin maka berilah contoh berarti perilaku dari orang tua itu yang disiplin misalnya disiplin kapan saatnya belajar kapan saatnya bermain mungkin dalam membuat seri kapan saatnya mandi bila orang bisa memberikan contoh yang baik nanti anak akan niru jadi disiplin itu berawal dari contoh yang dibutin dengan rumah tua selanjutnya masih idealkah atau terlambat jika anak masuk SD masih belum bisa cari istum tidak bertanyaan kira-kira kalau anaknya belum bisa cari istum gimana ya ya bubak ibu saya akan menyampaikan bahwa ketika masuk SD itu tidak harus cari istum kalau ibu bisa mengkaji kurikulum yang ada di pendidikan anak usia ini itu justru belum masuk cari istum sekarang kalau mau masuk SD belum cari istum apakah tutup nambat tidak juga tetapi kita perlu mengamati kemampuan anak kalau kita mau mungkin waspada kapan kita harus waspada ketika anak usia 9 tahun belum bisa cari istum ini baru kita adik nanti akan kita lihat apakah karena kejelasannya tidak kejelasannya apakah dia menjalani kejelasan belajar baru begitu itu saat usia 9 tahun tapi kalau usia 6 tahun 7 tahun anak belum bisa istum tidak apa-apa mungkin anak masih suka motor lainnya mungkin dia suka bermainnya saja itu ini saja yang kita kembangkan saya pernah juga ketika sekarang mau masuk SC mungkin ada harus terketes sebenarnya memang tidak kalau kita mau sekolah mau melakukan assessment ketika mau masuk sekolah dasar itu tidak perlu ada tes seperti itu misalnya jadi Bapak Ibu ketika mau masuk SC itu sebenarnya tidak harus bisa kalau memang kapan kita mau mengajari kapan saat anak itu sudah bisa membaca seperti itu mulailah melihatlah ketika anak sudah bisa membedakan bentuk karena belajar itu sebenarnya dari membedakan bentuk huruf A sama huruf B bisa nah nanti ketika anak usia 7 tahun itu akan kita ransang saja untuk bisa membaca jadi kalau usia omos SD itu tidak harus bisa sebenarnya bagaimana bagaimana mengoptimalkan gerak anak yang terlebih kalau memang aktif perhatikan lebih cenderung pada dia menggunakan motoriknya berarti kalau tipu pembelajaran maka dia akan bikin estetik karena dia akan bergerak maka salurkanlah kegiatan yang memang sesuai dengan logi anak terutama berkaitan dengan gerak fisik ya contoh orang agam misalnya mau sepak bola kah mau turut anglis kah karena disini anak akan punya banyak energi jadi disalurkan untuk mengoptimalkan adalah menyalurkan sesuai dengan mobil dan perkatnya nah ini bisa dilakukan dengan diskusi misalnya adik suka apa suka mau ikut lakihan main bola misalnya kalau didiskuskan saja sehingga nanti satu dia bisa menggunakan energinya dua bisa mengumpulkan sakatnya jadi seluruhkan saja semua sesuai yang berkaitan lebihnya selanjutnya bagaimana cara melatih anak cadel untuk berbicara ini anak cadel ya kalau anak cadel itu bicaranya belum jelas pelu orang jauh berarti pelu atau pelat cara pertama Bapak Ibu pastikan kondisi anatomi anak lihat struktur mulutnya rongga mulutnya lidahnya cadel itu karena lidahnya yang kurang lincah misalnya gitu ya lihat dulu dan ini yang mengecek kalau struktur Bapak lihat anatominya apakah lidahnya memang mungkin ukurannya pendek atau lidahnya atau lidahnya nanti di cek dulu ketika dari anatomi ada kendala ya oke kita bisa tahu bahwa memang dia akan akan ngomongnya kandil tapi kalau memang tidak ada kendala maka itu berarti proses berlatih latihan nah yang bisa kita lakukan kedua adalah ketika memang anak itu bicara yang kandil usia kan tidak ada label negatif itu perlu jadi katika anak gak bisa ngomong kereta dengan keletan jangan ditertawakan jangan dibutin label negatif karena itu membuat anak jadi malu kalau dia malu ngomong dia gak akan belajar lagi maka dia akan label negatif yang ketiga lantih otot mulut dan lidah lantih otot mulut seperti apa simbolnya gini minta anak untuk menunjukkan lidah ini untuk melatih kerencaan terus lantih juga untuk bilang bisa encah jadi gak bisa ngomong mer ya 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 lantih mungkin apa ya enggak apa ya enggak apa nanti kalau dari anak tidak ada kambuat nanti dengan berlatih dia bisa kembali kembali lagi pertanyaan selanjutnya orang tua sudah memberikan contoh baik kepada anak misalnya membuang hukus makanan setelah selesai makan tetapi anak-anak seringkali mengabaikan apa yang sudah dicontohkan apa yang harus kami lakukan agar anak faham dengan tugasnya dan apa yang harus kami perbaiki dari sisi orang tua dan anak jadi jadi bapak-ibu ini kan seperti ketika kita mau berlaku anak misalnya kita mendisipilkan anak yang pertama orang tua harus lakukan adalah konsisten kata kunci konsisten konsisten apa konsisten untuk memberikan contoh terus kita sudah konsisten ketika anak tidak melakukannya bagaimana lakukan yang adalah koreksi koreksi bisa dilakukan dengan mengegur bilang namanya tidak sesuai tadi kan dicontohkan membuang sampah orang tua harus menisipkan membuang sampah pada tempatnya ketika kita melihat anak ternyata tidak membuang sampah pada tempatnya maka orang tua dalam mengkoreksinya dengan cara menegur saat itu dengan cara kita menekiti anak senyakit itu maksudnya mengecek menolong bahasa yang bahasa ya tidak bahasa negati jadi tetap bahasa yang positif adik ini kan mau buang sampah kan tempat sampah di sini buang di sini dong tetap memberikan konsisten seperti itu bapak ibu itu akan membentuk perilaku anak terus ditegur bila anak tidak melakukan sesuai yang kita berikan selanjutnya bagaimana cara mengatasi anak ketika paling terum ini bapak ibu ini ketika anak tantrum ya morong morong gitu terus kadang tidak nangis bahasanya sampai kosel tidak kontrol nah yang kita lakukan adalah pertama bapak ibu kenali kapan itu terjadi tuh dimana itu terjadi terus apa yang membuat itu terjadi tiga tiga hari di kapan gimana bagaimana ketika kita sudah mengenali ini misalnya oh anak saya akan tantrum ketika saya ajak belanja misalnya oh anak saya tantrum ketika sore hari misalnya ketika kita sudah mengenali kapan dia tantrum maka lantai kedua adalah buat kesepakatan artinya apa misalnya anak saya akan tantrum ketika saya ajak belanja sebelum diajak belanja buat kesepakatan dulu kesepakatan ini akan menantur anak bila nanti anak misalnya ketika dia buat kesepakatan rata masih menantrum masih menangis langkah ketiga biarkan kok gitu iya karena kita juga kesepakatan tega masalahnya disitu kadang rata tidak tega mungkin makhluk apa ini saja ketika dia teruk amasi saja selama dia tidak membayarkan ya amasi saja tapi kita sudah bikin kesepakatan sebelumnya 2 rupiah pastikan itu dibuat kesepakatan makanya langkah terutam dibuat kesepakatan setelah itu ketika dia sudah mulai berada baru bapak ibu menghampiri putra ubatinya dengan cara memegang boleh setelah itu perlu kemudian disampaikan adik tadinya sudah bikin kesepakatan ayah sayang sama adik tapi kalau seperti itu mungkin anak akan terisak bisa ini adalah cara mengajarin kita mungkin tantrum ini sebenarnya kalau kita terus sulit terjadi karena kita salah dalam langsung nya mungkin di turuti 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 tanjrum itu orang itu juga penting juga jadi kalau memang itu terjadi bapak ibu mulai dari dikenali kapan gimana kegimana kemudian buat kesepakatan yang ketiga setelah agak ada mungkin baru kita menangkiri dengan memegang dengan peneluk sambil disampaikan kata-kata yang selanjutnya adakah standar babu yang membahas tahap perkembangan anak terutama anak usia 3 sampai 5 tahun yang bisa kami jadikan asuan ini kita berbacara tentang tumbuh kembangan nabi bapak ibu ketika usia 3 sampai 5 tahun standar babunya mungkin bisa di rampot sudah ada ya di rampot sudah ada ya ada rampot jadi di rampot itu sudah ada mencanggup perkembangan anak tapi bisa cek jadi ketika membuka rampot perkembangan tubuh kembangan anak terutama yang bisa kita sampaikan ketika ada anak usia yang pertama adalah nilai-nilai agama 1 seperti apa nilai agama itu pahamkan tentang ajaran hati ciptaan Tuhan yang kedua untuk tubuh kembangan anak pada masa kini adalah motori mulai dari motori kasar sampai motori halus misalnya adalah kalau usia 3-5 tahun misalnya berlari dengan membawa barang-barang ringan berlari dengan membawa bola yang contoh ketika anak lihat motor ringan secara komitif itu seperti apa mengenal konsep tentang banyak dan sedikit itu contohnya termasuk juga mengetahui bahasa itu ketika anak sudah bisa menyampaikan keinginannya jadi patokannya saat itu punya nilai agama motori kognitif bahasa termasuk juga dengan sosial emosional itu hal yang memang kita lihat pada anak perkembangan usia dini untuk mengenciknya bagaimana Bapak Ibu bisa lihat di ketika menerima buku rapot itu nanti akan ada orang dari sekolah selanjutnya bagaimana pengalaman Bapak dalam mengajarkan anak-anak yang berlawanan dengan teori yang Bapak pelajari ini maksudnya pengalaman pribadi hari ini ya sepertinya ya ini tentang mengajarkan kakak-anak ini ini berkaitan dengan pengalaman mengajarkan yang bisa kita lakukan dalam mengajarkan anak adalah tetap mengingatkan dan mengajarkan yang baik itu kalau teori itu kan sebenarnya sudah mengarah ke hal yang baik karena seolah-olah penelitian akhirnya akan muncul teori mungkin yang dimasukkan dari buku ini adalah bagaimana kalau antara teori dan kenyataan berbeda tentu saja kita dalam melalui pengajaran kita sesungguhkan dengan teori dulu kalau sudah kita ajarkan sesuai teori kok hasilnya berbeda maka peran orang tua yang bisa kita lakukan adalah karena dalam proses pembelajaran itu tidak bisa langsung instan butuh waktu kita saja mengajari anak itu dari usia 7 sampai 10 tidak tahu maksudnya jadi tidak pernah langsung ketika menolak sepuluh tidak ada waktu terlentang 3 tahun sama kita pun dalam mengajarkan dalam membentuk anak itu adalah proses jadi bagaimana kita harus mungkin mengulai lagi mengingatkan lagi caranya begitu selanjutnya bagaimana cara mematasi anak yang terlanjur suka berbicara anak yang terlalu meniru teman teman temannya ya bapak ibu anak itu paling mudah memang itu meniru temannya kalau temannya baik kita bisa lihat teman teman baik tapi sebaliknya kalau teman bergaulnya adalah istilahnya ada kata-kata yang kasar itu anak yang mudah meniru mungkin kalau itu terjadi kalau kita punya kesempatan kita bisa dengan teman dengan teman yang berkata-kata kita bisa sampaikan misalnya kalau bicara yang seperti ini seperti itu jangan bicara ini nah itu kan sebenarnya untuk memberikan pembelajaran juga tapi kadang-kadang kita tidak tahu anak dari mana temannya ya tapi siapa kita tidak tahu yang bisa kita lakukan tegur tegur anak kita kita tegur bila memang saat itu melakukan kata-kata yang kasar tegurnya tentu saja dengan caranya tadi ya biar kita apa tidak tidak misalnya takut atau membuat apa anak-anak jadi emosi itu juga terus tegur itu yang kita masukkan dengan memberi penjelasan kita tidak bisa langsung larang atau mengenai karya 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 orang-orang tapi harus beri penjelasan kenapa tidak beri bilang seperti itu sehingga nanti penjelasan ini akan memberikan gambaran kepada anak kenapa kita tidak beri menunjukkan itu jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menegurnya kedua dalam beri penjelasan itu untuk istilahnya agar anak tidak berbicara kasar beri penjelasan bagaimana 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 melatasi daya ingat anak yang kurang terkait dengan daya ingat atau memori bisa dengan tingkat konsentrasi kita lihat dulu apakah anak itu bisa konsentrasi apa enggak karena antara konsentrasi itu dengan daya ingat itu saling bergaitan ketika anak bisa konsentrasi dia akan punya daya ingat maka yang pertama dilakukan adalah cek dulu apakah anak mengalami hambatan tidak di dalam konsentrasi kalau dihambatkan di konsentrasi otomatis daya ingat ada beberapa hal untuk meningkatkan daya ingat yang pertama jelas yang paling simple adalah melalui makanan kita kalau bisa itu kurangi konsumsi makanan yang menang gula ini karena gula ini juga bisa mengalir daya ingat setelah melalui penelitian gula ini bisa mengalir daya ingat juga terus ada makanan yang positif untuk menengar daya ingat misalnya mengkonsumsi kunyit ini juga dari minitian ini bisa menengar daya ingat juga konsumsi kalau kita bilang omega-3 minyak ikan mungkin ada produk-produk susu dan sebagainya anak itu bisa konsumsi makanan untuk menengar daya ingat kemudian karena ini berkaitan dengan daya ingat makanya ini berkaitan dengan kognitif otak berarti gimana kita juga harus melantih otak melantihnya gimana lakukan permainan permainan sederhana bisa anak aktif berpikir misalnya permainan yang teka kegi misalnya permainan mengingat kata misalnya habis kita jalan-jalan nanti anak kita tes kita tadi dari mana menemukan apa dengan siapa itu adalah cara kita untuk melantih memori anak kemudian juga disarankan ada olahraga yang sederhana sebab orangnya terserah intinya kan memang merefresh karena setelah anak olahraga bisa fresh lagi jadi itu beberapa cara kalau memang mau meningkatkan daya pada anak selanjutnya bolehkah kita selalu memberikan reward agar anak selalu rajin belajar dan bagaimana akan membuat anak selalu berdia tanpa selalu memberikan ini-ini yang tadi reward kita harus paham dulu ya Bapak Ibu konsep dari sebuah reward karena memang reward itu adalah sebuah penghargaan artinya tidak selalu tidak setiap anak melakukan aktivitas itu harus kita berikan ribut kenapa? karena calantirnya ribut itu anak akan selalu minta sesuatu ketika berhasilnya kita berikan contoh aja kenapa dalam sebuah lomba kejuaraan itu ada pialanya piala ini dari ribut sebelum dia bisa mencapai piala itu ada proses belajarnya artinya apa? ribut itu diberikan pada saat akhir ketika anak berhasil adik nanti kalau kamu naik kelas ring 1 kasih sepeda berarti kan keuntungan ini ring 1 untuk bisa ring 1 gimana? harus belajar jadi setiap belajar ribut jadi aturannya ribut itu harus diberikan di akhir ketika anak sudah berhasil kewakitnya kalau kita salah menurunkan ribut itu anak akan jadi tergandung kemampuan kemampuan dan psikomotorik apakah yang seharusnya berkembang pada anak usia 6 tahun dan berapa jumlah normalnya anak usia 6 tahun tidur apakah dampak yang akan terjadi jika anak-anak terbiasa tidur selalu malam oke bapak bapak kalau tadi kan tumbuh kembang anak usia 6-5 tahun ya kalau sekarang ini 6 tahun gimana anak tentu saja berbeda usia berbeda dengan tahapan perkembangannya nah ini kalau usia 6 tahun tentang perkembangan kognitif itu yang simple saja ketika usia 6 tahun harap anak sudah mengenal konsep warna warna merah putih kemudian pada usia 6 tahun harap anak anak sudah mengenal konsep tentu ini kemah masalah kognitif warna tentu kemudian anak sudah mengenal tentang ukuran ukuran artinya adalah jumlah mana yang lebih banyak mana yang kurang anak sudah bisa mengetahui tentang bilangan paling tidak antas 1-10 anak sudah mengenal mengenal huruf ini artinya tidak selalu bisa membaca mengenal huruf mana A mana S kemudian ketika ada usia 6 tahun ini perkembangan kognitif dikognitif adalah anak sudah bisa mempunyai inisiatif untuk bermain jadi anak sudah bisa meminta aku ingin main apa aku ingin main dengan siapa ini ketika anak usia 6 tahun 6 tahun sebenarnya kemampuan kognitif sudah seperti itu terus dengan motorik nya kalau usia 6 tahun itu sudah bisa koordinasi dalam tubuhnya tangan kaki tubuh itu sudah ada koordinasi maka ketika usia 6 tahun harapannya anak sudah bisa memperkenalkan gerakan senang 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 itu sudah bisa karena diharapkan koordinasi fisiknya terus anak sudah bisa memiliki keseimbangan ketika dia lompat dengan satu kaki termasuk juga dia sudah bisa menggunting kemudian ketika dia sudah menggunting dia menempel di suatu pola itu adalah perkembangan motorik ketika usia 6 tahun yang pertanyaan yang lagi adalah waktu tidur ya waktu tidur usia 6 tahun pulang mamilanya kalau kamu tidur berapa lama karena nasi ini anak ya bapak ibu waktu tidur normal untuk usia anak seperti itu bisa 12-4 jam kalau kita seorang dewasa ini kan harapannya 7-8 jam kalau masa bayi itu lebih banyak lagi sampai 20 jam tapi masih masa akan ini bisa 12-14 jam nah bila anak sering tidurnya larut atau terlambat tidur tentu saja akan ada pengaruhnya yang pertama adalah konsentrasinya anak kekurangan karena kan dia anak dengan tidurnya larut itu membuat anak nantuk kalau darah itu gimana persasnya berkurang dan ini juga berpengar pada kebugarannya kebugaran anak kalau pagi dibangun pagi sulit bangun pagi pun pasti masih menyeribin akhirnya akhirnya apa ketika anak mau kita ajak untuk kreativitas itu mesti lemas tubuhnya yang bisa mengatur pola tidur anak itu sebenarnya adalah orang tua ketika memang sudah waktunya tidur jam 8 jam 9 ajaklah terakhir ibu untuk memasuk juru ngantuk ajaklah dia untuk rekaman nanti bisa ditemani dengan kedungan tujuannya apa yang memang itu waktu tidur untuk anak kalau anak tidak dibiasakan seperti itu nanti sampai 11 biarkan meja jadi orang tua yang mungkin harus memiliki tegasan kalau waktu tidur ya di ajak bagaimana cara mengetahui perkembangan anak beserta bakat anak dan cara yang paling baik dalam mengarahkan anak jadi kalau kita ingin mengetahui tentang bakat anak cara simpel yang bisa kita melakukan pengamatan amati anak observasi apa yang diamati aktivitas anak gitu terus gimana kita mengetahui ini bakat ini tidak ada di kantor bapak-ibu semuanya kita mengatakan ini adalah sebuah topak anak lihatlah kegiatan yang disukai satu jadi bila anak melakukan yang disukai jadi itu berkali-kali jadi disukai itu dilakukan berkali-kali kemudian kegiatan yang bikin bahagia apa yang anak saya yang dilakukan yang bikin bahagia jadi yang pertama amati kegiatan apa yang disukai kedua amati kegiatan anak yang bikin bahagia ketiga amati kegiatan apa yang anak itu tertantang untuk melakuinya itu bisa menjadi indikator untuk mengetahui kata-kata itu bisa diakuin seperti itu bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak jadi ini kan kita akan melatih berlatih juga ya mungkin yang bisa kita berikan ketika kita melatih atau berlaku ke anak disini terus saja tetap kita berikan contoh contoh yang kedua adalah aturan terus yang ketiga adalah mulailah Bapak Ibu dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana tapi yang berhubungan dengan anak sederhana jadi yang sekiranya anak biasa ditawarkan contoh merapikan mainan itu kan hal biasa dalam menerhana tapi ketika kita minta anak untuk merapikan untuk mengelola ke tempatnya ini adalah bagian-bagian dari melatih tanggung jawab pada anak sehingga nanti ketika kita mengulangi hal itu dilakukan terus menerus itu kan jadi semua kebiasaan akhirnya anak akan bisa jadi tanggung jawab nanti bisa dialihkan kegiatan lain yang sekiranya sesuai dengan usia perkembangan anak seperti ini bagaimana cara mengatasi anak yang sudah marah jika perlumpaannya tidak dituruti dan bosan dengan sesuatu berarti ini orang anaknya marah ini ini bapak ibu ketika kita menghadapi anak yang marah maka yang dilaksanakan pertama orang jangan ikut kita marah jangan ikut kita marah biasanya kan anak marah orang tua terpanggil kita marah kalau sudah marah begini udah lanjut maka yang pertama mengatasnya adalah bapak ibu sabar dulu jangan ikut marah karena kalau sudah marah maka yang terjadi adalah kedua ini tidak akan sinkron komunikasinya berarti yang harus kita lakukan berikutnya ini adalah kontrol emosi tentu jangan marah terus berikan jeda ketika anak meminta sesuatu berikan jeda artinya tidak terus selalu dituruti ini untuk memutus rantai nya karena marah itu terjadi kalau terus dituruti padahal tidak semua anak harus tidak semua kita harus dituruti maka berikan jeda dan berikan penjelasan bahwa tidak semuanya harus dituruti memutus sadar dengan berikan jeda anak memintanya tiga kali jangan tiga-tiga dituruti semuanya mungkin tiga kali itu baru satu yang kita bisa berikan ini untuk memberikan penjelasan untuk memberikan pemahari pada anak tidak semuanya harus dituruti terus sampaikan bahwa ketika anak melakukan ketika anak meminta sesuatu itu tidak harus semuanya dituruti nah disini dibutuhkan kesadaran orang tua ketika kita sudah buat kesepakatan mungkin anak akan marah akan merontak tapi karena menunjuk itu sebuah kesepakatan maka orang tua terus tega selanjutnya anak saya percangguan mainan setiap hari minta mainan kalau tidak menangis di satu sisi mainan tersebut berdampak positif untuk dia tetapi di sisi lain kalau tidak tentu putih dia nangis jadi saya harus berdampak mana ini kalau bermain tapi malah berdampak positif kalau permainannya itu berdampak positif tidak ada apa itu yang bisa kita kembangkan masalahnya adalah bagaimana kalau permainan itu berdampak negatif jadi bapak ibu kalau itu berdampak negatif orang tua juga harus melewat sepada maka kita harus menguranginya caranya bagaimana mengurangi karena prinsipnya adalah mengurangi maka harus dilakukan dengan cara perlahan tidak bisa langsung tekat pasti nanyakan ada proses ada marah ada negatif maka yang bisa mengurangi jadi misalnya durasi yang bisa kita kalau yang awal mungkin durasi permainannya mungkin sampai 2 jam kita kurangi lagi hanya 1 jam terus ketika kita memang sudah mau mengurangi durasi itu orang tua harus konsisten ingatkan waktu sudah diminta kalau permainannya yang itu adalah cara-cara kita agar anak tidak sampai ke janduan terus kalau bisa kenalkanlah tingkatan tingkatan lain jadi tidak ke permainan yang mungkin membuat mpcg yang sejumpan komputer lakukanlah kita selain bapak ibu bisa dilakukan bersama di luar rumah mungkin bisa berkebun atau bermain yang siupanya banyak dilakukan untuk olah fisik bagaimana cara melatasi anak yang manja kalau belajar dengan undanya yang akan ketika sama gurunya nurut berarti anak akan kalau dengan orang benar menjari ini menjari bapak ibu kalau masih manjanya dengan orang tua masih bagus ini kan makanya dari mana manjanya dengan orang tua maka nikmati saja kepersamaan itu karena memang ada anak ini 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 bisa terjadi kadang menjari anak justru ketika ada kesempatan orang tua ada rumah anak begini bermanja manja justru kalau ini terjadi maka bapak ibu bisa interspeksi dan katakan wah kalau begitu ini kesempatan saya untuk anak bersama-sama namun kata-kata manja itu bapak ibu juga harus hati-hati apakah ini ngalong atau manja itu sudah sesuatu berbeda apakah anak ini meminta perhatian atau manja ini juga sesuatu yang berbeda selama anak itu masih interaksi positif meminta sesuatu masih positif itu berarti bukan bukan manja lagi itu saatnya dia untuk berinteraksi dengan orang tua jadi selama manjanya masih dengan orang tua tidak apa-apa dan nikmati kebersihan bersama anak terus kenapa kalau dengan guru nurut inilah bedanya ibu guru itu punya bekal kerja rugi sehingga bisa menikati ke anak mungkin bisa seperti itu jadi tidak apa-apa kalau anak bermaja manja asal memang sesuai batasnya selanjutnya bagaimana cara mengatur waktu untuk penyamanan belajar anak bagaimana cara menikronkan metode belajar orang tua dan guru untuk anak anak kalau kita ingin menikronkan waktu belajar untuk penyamanan anak maka sesuaikan tadi bapak ibu sesuaikan dengan ritmenya ritmen belajar anak sesuaikan itu maksudnya adalah waktunya kapan rutin kapan saat anak belajar sehingga sehingga akan berbentuk pola oh ini waktunya untuk belajar anak kan paham karena itu sudah jadi kebiasaan di dalam keluarga itu terus kalau untuk menikronkan dengan guru makanya dilakukan adalah adanya komunikasi komunikasi harus interaktif komunikatif guru menghubungi orang tua orang tua bisa menghubungi guru apa yang dikomunisikan yang dikomunisikan dengan sifat belajaran yaitu bagaimana jadi harapannya dengan komunikasi ini kita tetap saling memantau bagaimana perkembangan anak bersama orang tua di rumah dan orang tua pun bisa memberitahukan bagaimana perkembangan anak di rumah kepada tiap sekolah sehingga komunikasi ini bisa menyingkronkan metode antara di rumah dan di sekolah langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendekatkan bimu dan anak supaya belajarnya lebih nyaman jadi kalau ini adalah pendekatan guru dan anak biar bisa nyaman bapak ibu guru pendekatan yang pertama kita lakukan pada anak agar bisa nyaman yang pertama adalah pendekatan personal antara guru dan anak personal seperti apa mulai dari menyapa ini mulai personal menyapa kemudian bercanda ketika anak nanti sudah kita berikan personal maka nanti kita bisa melakukan komunikasi tentang kondisi anak hal ini menjalin hubungan ini yang perlu kita pepun antara guru dan anak ketika ini sudah terjadi hubungan yang baik maka anak akan bisa memilih belajaran yang baik harapannya kan anak nyaman dengan gurunya kalau sudah nyaman maka belajaran yang bisa menyenangkan jadi bisa dilakukan agar terjadi kedekatan antara guru dan anak pertanyaan sudah selesai terima kasih ayah dan bunda semoga jawaban dari beliau bisa membuat ayah dan bunda merasa lebih baik dan puas sekali apabila ayah bunda menginginkan untuk lebih konsultasi lagi sama bapak arie boleh sekolah juga memfasilitasi setiap kelas dikelompokkan untuk kelompok usman sendiri kelompok ali sendiri umar juga sendiri kita mengikuti jadwal dari beliau pak arie nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut atau misalkan ayah bunda ingin bersilaturahmi atau ingin berkonsultasi sendiri sama bapak sekolah kita bisa dicatat juga nomor teleponnya saya bacakan kelompok ya 085 704 180 0976 menggunakan alamatnya bapak arie ini di dekat sekolah kita yaitu sama jalan adik irma suryani 41 70 terima kasih ayah bunda atas wakunya semoga ilmunya semakin bermanfaat bermanfaat dari kita semua amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh